Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Subscribe itu gratis Gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe Ingat, subscribe itu gratis bosku Selamat menonton, enjoy Betulah teman-teman, kembali lagi bersama saya Di channel Pertanakan Lidwanva Di video kali ini, saya akan membahas Atau bisa dibilang juga Sedikit bercerita kepada teman-teman semua Karena disini banyak sekali teman-teman yang bertanya Kepada saya Bagaimana cara pemasaran ayam Pejantan ataupun kampung super dan lain-lainnya Nah disini saya akan mengipas satu persatu ya teman-teman Biar bosku semua di luar sana yang ingin bertanak itu Tidak kelabakan saat ingin menjual ayam hasil panennya Nah langkah pertama Disini saya mengatakan di langkah pertama itu Teman-teman yang ingin benar-benar sebelum memulai Usaha pertanakan ayam itu Setidaknya pertama ya mencari dulu Peminat Peminat ayam di daerah teman-teman itu Ayam jenis apa yang paling diminati Karena di setiap daerah itu Peminat ayamnya berbeda-beda ya teman-teman Karena jujur saja Di daerah A misalkan Tidak meminat atau tidak suka dengan ayam jopel Mereka lebih suka atau cenderung dengan ayam kampung Aka ya kampung asli Nah kemudian di daerah si B Dia lebih dominan menyukai ayam pejantan Karena harganya murah Next to dagingnya juga enak Tapi dia Ayam jopel itu tidak laku di daerah si B Tadi teman-teman Nah dan juga ada juga Yang di daerah si C Dia lebih menyukai ayam jopel dibandingkan Aka Dan juga ayam ini teman-teman Ayam pejantan Nah jadi kalau ayam kampung asli itu di setiap daerah bisa dibilang laku semua teman-teman Tapi untuk ayam kelas jopel dan pejantan itu Maaf dibilang itu harus bisa pandai-pandai mencari peluang pasalnya teman-teman Karena juga kita melihat pasal itu dilihat juga dari Ininya apa tuh Dari teman-teman di daerah sana Lebih suka yang ayam apa Ada juga yang menyukai ayam KUB itu kan Jadi kalau di daerah teman-teman lebih menyukai ayam KUB Jadi teman-teman jangan nekat untuk memulai Tena ayam pejantan Kayak gitu ya Ataupun ayam jopel Jadi itu berbeda Nah kemudian langkah kedua itu Setelah teman-teman Mau misalnya sudah lanjut berkena ini ya kan Nah jadi teman-teman itu mencari pasal lagi Mungkin teman-teman masih awal ini kan kita bicara masih baru mulai atau mencoba Baru pemula intinya teman-teman Jadi kalau saya pribadi juga dulu itu mulai bertendak dulu dari 200 kemudian baru saya cari pasalnya ya kan Yang bisa mengambil ayam hasil panen nanti Nah jadi langkahnya itu teman-teman Setidaknya harus mulai main di yang namanya pasal pemotongan ayam Itu kan beda-beda Ada yang pasal pemotongan ayam potong Itu khusus ayam potong Dan juga ada yang kemasalahan khusus ayam-ayam kampung Dan juga ayam-ayam pejantan Kalau di daerah saya teman-teman Jadi disana kita harus menawarkan terlebih dahulu ayam kita Ya kan jadi nanti ada permintaan dari tempat potong ayam itu Mereka menginginkan ayam dengan ukuran bobot Misalkan 8 on 7 on dan sekian pokoknya itu Jadi kita tinggal meminta harganya di angka berapa pasalnya itu ya kan Nah nanti itu bisa jadi Bisa jadi orang pasal itu sendiri yang ngambil Ataupun dia menyuruh bakul atau pengepul ayam yang ngambil ke kandang kita Bisa juga kalau teman-teman mau repot Teman-teman antar ke pasal itu sendiri Dan harganya juga lebih mahal Kurang lebih dapat lebih mahalnya 2000 rupiah teman-teman Nah kalau saya pribadi jujur saja Saya gak mau lipat Jadi berbagi rezeki Saya manggil bakul saja ke rumah Dan juga dia yang mengikat memilih dan semuanya dia Kita tinggal nunggu duduk manis Dan hanya coating 2000 per ekornya Jadi gak masalah kalau itu bagi saya teman-teman Nah dan juga Kalau teman-teman juga di pasal sana Kualahan Ya kan Mau ngambil ayam teman-teman Nah jadi teman-teman itu bisa juga Menggunakan media sosial teman-teman Seperti facebook Atau whatsapp Teman-teman promosikan Atau memperkenalkan ayam Kualitas ayam teman-teman Bisa jadi Teman-teman baru mulai nenda itu ayam pejantan Sedangkan di daerah teman-teman itu Banyak yang gak tau ayam pejantan itu apa Jadi Sebisa mungkin teman-teman harus bisa mempromosikan ayam itu Agar bisa laku di pasaran Dan banyak yang meminati ayam itu Nah jadi Banyak cara ya teman-teman Pokoknya yang Yang bakalan teman-teman temuin Untuk melakukan pemasaran ayam Ayam pejantan, jopo, dan lain-lainnya Pokoknya itu Ya seperti itu Kurang lebihnya teman-teman Nah kalau saya Pribadi Bakul itu Datang ke rumah Ngambil langsung ke rumah saya Ya jadi Gak melalui lagi yang namanya Pasar ataupun Rumah makan Jadi saya Seutuhnya Saya berikan ke Bakul Tapi ada juga Yang di kantor itu Kantor orang tua Meminta ayam kartas Itu biasanya saya jual Kalau ayam pejantan itu Ya 100 ribu itu Tiga ekor Satu paket ya Pokoknya teman-teman Nah jadi Untuk bosku semua yang Benar-benar ingin Belajar betanda ayam itu Saya sarankan Coba Pahami dulu Pemasaran di daerah Masing-masing Karena Setiap daerah itu Sudah saya bilang tadi Itu Pemasarannya Berbeda Pokoknya Berbeda ya Peminat ayamnya pun Berbeda Enggak mesti Kalau daerah saya Itu Waktu dulu itu Ayam jopel itu Paling diminati ya Paling diminati Tapi Semakin berjalannya Waktu Ayam jopel Makin lama Makin naik Tetapi Harga panen Tidak naik-naik Nah jadi Malah banyak Peternak itu Memulai Peternak Beralih Dari jopel Ke ayam pejantan Awalnya Ayam pejantan itu Tidak laku Awalnya Di daerah Saya Kota Bungkulu Khususnya Awalnya ya Karena yang Bertenak Ayam pejantan itu Hanya Segelintir Saja Sedikit Tapi Mungkin Ada Ada Peternak Yang Bagus Memasarkan Ayamnya Seperti apa Jadi Si Bakul itu Apa itu Si Tempat Pemotongan Ayam itu Mungkin Tertarik Dan mencoba Untuk Mengambil Ayam pejantan Tapi Hasilnya Malah Daging Si pejantan Sama si jopel Itu Hampir mirip Sama Rasanya Juga Sama Teksturnya Juga Sama Ya Mungkin Kalau yang Pecinta Jopel Atau Pecinta Pejantan Mungkin Ya Bisa Membedakan Tapi Kalau yang Hanya Tau Makan M Kampung Itu Ya Pasti Tidak Bisa Dia Membedakan Saking Mirip Itu Teman Teman Nah Jadi Kenapa Banyak Beralih Ke Pejantan Karena Harga Bibit Mula Sekali Dan Harga Jual Lumayan Itu Sedangkan Jopel Di Daerah Saya Itu Harganya Sekarang Sudah Mencapai 900.000 Dengan Harga Jual Yang 7 On Itu 28.000 Sedangkan Si Pejantan Harga Bibit 200.000 Dengan 200.000 Kalau Pejantan Itu Naik Turun Ada 200 Ada 170 Ada 250.000 Jadi Saya Ambil Tengah Di 200.000 Itu Kita Jual Bobot Yang 7 On Dikali Harga 23.000 Jadi Selisihnya Sangat Tipis Sekali Kemudian Selisih Bibit Sangat Jauh Selisihnya Jadi Itu Pokoknya Intinya Saya Saling Lagi Dari Cerita Tadi Cara Pemasaran Ayam Itu Pertama Teman Teman Harus Pahami Peminat Ayam Di Daerah Masing Harus Paham Peminat Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Itu Bisa Teman Teman Langsung Datang Ke Pasar Pemotongan Ayam Kampung Ataupun Penem Pejantan Nah Disana Teman Teman Bisa Menawarkan Ayam Milik Kita Sendiri Jadi Disana Aman Pokoknya Nanti Bisa Bakul Yang Datang Ataupun Dia Sendiri Yang Datang Kemudian Bisa Juga Melalui Media Sosial Untuk Mengenalkan Ayam Ayam Milik Kita Sendiri Jadi Banyak Caranya Teman Teman Dan Yang Keterakhir Itu Kita Bisa Duduk Manis Santai Bakul Yang Manen Di Kandang Kita Untuk Menyediakan Di Rumah Potong Itu Ada Lagi Rumah Potong Rumah Potong Itu Menyalurkan Daging Itu Disalurkan Untuk Ke Rumah Makan Ataupun Restoran Nah Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Maaf Ya Kalau Kurang Jelas Atau Terbata Bata Karena Ini Saya Langsung Cira Keteman Semuanya Jadi Nggak Ada Yang Namanya Saya Buat Script Ataupun Tulisan Untuk Bisa Ngomong Tapi Ini Apa Adanya Yang Langsung Saya Surahkan Ke Teman Teman Semua Jadi Teman Teman Intinya Tetap Semangat Dalam Peternakan Ayam Masalah Pemasalahan Itu Lambat Laun Pasti Akan Temui Titik Terang Seperti Apa Jadi Intinya Jangan Pernah Putus Asa Ataupun Putus Semangat Dalam Usaha Apalagi Dalam Usaha Peternakan Ayam Karena Ini Kita Menyangkut Nyawa Yang Benar Harus Dikasih Makan Untuk Sehat Kalau Telat Dipanen Itu Biaya Pakan Akan Bengkak Jadi Kita Harus Tintu Pintar Memanajemen Pakan Vitamin Dan Panen Tepat Waktu Jadi Saya Tutup Video Saya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Jika Salah Kata Saya Mohon Maaf Oke Salam Peternakan Indonesia Dan Sekian Terima Kasih Dadah Gajian Mangade 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 13 13 14 15 15 12 13 5 18 18 23 25 25 26 26 26 28 29 29 30 Terima kasih.